Intro Halo guys, kembali lagi bersama aku, Kancil Persia Di video kali ini, kita akan kembali menggerbek rumah para sakuber nih teman-teman Aku sudah mendapatkan 15 ID nih yang sudah kalian kirim di kolom komentar Nah, sebelum kita ke bangunan yang pertama, kalian subscribe dulu nih channel aku Karena setiap harinya aku akan bagikan ID-ID Sakura School Simulator yang bisa di-save teman-teman Oke, kita langsung aja ke bangunan yang pertama nih teman-teman Jangan lupa dicatat nih untuk kalian kunjungi nanti ya Ini tuh ada rumah estetik teman-teman, lokasinya di Repair Shop Ini punyanya Sekar Arum ya Oke, buat rumahnya ini tuh nggak besar-besar banget ya teman-teman Tapi kayaknya kelihatan cute banget ya dari depan Kita langsung masuk aja ke ruang tamunya nih Dia punya ruang tamu di sebelah sini Dan di sebelah ruang tamu tuh ada dapur teman-teman Dan buat di kamarnya tuh sama dia dikasih sekatan gitu ya teman-teman Agar memisahkan gitu Bagian kamar ada lemari juga Oke, dia punya halaman belakang juga nih teman-teman Oh, ternyata kamar mandinya di belakang sini Oke, bagus banget ya temboknya Dan dia juga punya kolam ikan ini mungkin ya Oke, ini halaman belakang bisa tembus ke tempat parkiran teman-teman Oke, silahkan kalian kunjungin aja teman-teman Jangan lupa di like ya bangunannya supaya masuk ke pick-up list Kita lanjut ke bangunan yang kedua nih Ini punyanya water tea Oke, dia bikin rumahnya di tengah-tengah sawas ini ya Dan model rumahnya tuh kayak istana gitu teman-teman Oke, di halaman depannya juga bagus banget ya Kita langsung masuk ke bagian ruang tamu Di ruang tamu juga ada tipi tuh teman-teman Dan menurut aku ini tuh yang disini tuh bagus banget Kalau ditambahkan pohon-pohon gitu ya Oke, kalau kalian mau ke bagian dapur ada di sebelah sini guys Tuh, dapurnya juga bagus banget Dia juga punya tempat makan nih Oke, di bawah tangga tuh ada sepeda teman-teman Mungkin dimasukin biar nggak hilang ya Dan kamar mandinya tuh di samping tangga Berarti kamar tidurnya di atas ya Coba kita lihat yuk Oke, ada ruangan Berarti ini kamar tidur teman-teman Nah, di kamarnya tuh ada lukisan, TV Juga dikasih jendela sama dia teman-teman Oke, di bagian kamar cukup lengkap Dan ini dia juga punya balkon teman-teman Cuma nggak ada kursinya belum ditambahin mungkin ya Aku suka banget sama model rumahnya nih Kalian kunjungin aja ya Tapi kalau dilihat dari sini tuh kayak nggak kelihatan ya Coba aku mode hujan Nah, warnanya lebih jelas gini teman-teman Oke, kita lanjut ke ID yang berikutnya nih guys Di sini tuh ada hotel Punyanya siapa ya? Oke, hotelnya ini di tepi pantai gitu teman-teman Nah, di bawah sini ada basement gitu Buat parkir mobil mungkin Nah, itu ada kayak tangga gitu Berarti bisa naik ke atas ya Tapi kita lewat depan aja Nah, ini dia pintu hotelnya teman-teman Di bawah ini kayak lobby gitu Tapi dia juga kasih tempat makan-makan gitu teman-teman Kasih tempat kasiran nih Buat pemesanan kamarnya mungkin Kita naik aja yuk Ke tangganya Tangganya dikasih kaca gitu Jadi bisa kelihatan laut gitu ya teman-teman Oke, kamarnya di sini nih Oke, buat kamarnya tuh ada bagian balkonnya juga ya Tapi aku nggak ngeliat kamar mandi buat kamar ini Oke, ini kamar kedua teman-teman Nah, kalau kamar yang ini tuh ada kamar mandinya guys Aku nggak tahu nih Coba kalian cek aja ya kamar yang selanjutnya Aku nggak ngecek semuanya Tapi yang aku lihat di sini setiap kamar ada balkonnya teman-teman Oke, hotelnya bagus banget Kita lanjut lagi ke bangunannya si Depi nih teman-teman Ini dia proksnya masih 117 ya Masih banyak banget Sisanya Dan ini lokasinya di sawah Dia kayak bikin rumah di atas pohon gitu Oke, kita turun aja yuk Dan di sini dia juga ngasih tulisan teman-teman Kalau ini tuh kayak rumah perih gitu Kita lihat ada air mancur di situ teman-teman Nah, proksnya kan ini masih banyak nih sisanya Mungkin di bagian bawah sini masih bisa ditambahkan taman-taman gitu Coba kita lihat ke dalam rumahnya Nah, di dalam rumahnya itu lengkap juga ya guys Dia punya dapur juga Dan dia juga punya tempat tidur Aku kira tempat tidur doang di sini Ternyata ada kamar mandinya juga loh Nah, bangunannya juga unik banget guys Kalian kunjungin aja ya Kita lanjut lagi ke bangunan yang berikutnya ini Punyanya siapa nih teman-teman Sofia Channel Oke, di sini dia bikin toko boneka gitu teman-teman Ada tulisannya kan tuh di atas Oke, yuk teman-teman Kita masuk aja ke dalamnya nih Banyak banget bonekanya Lah, ini kok bonekanya di dalam aquarium ya Oh, jadi ini kalau mau dapetin boneka Kita harus beli koin nih teman-teman Jadi kayak mesin capit gitu Di bagian sini tuh ada mesin capitnya Ada empat mesin capit Nah, mungkin ini hadiah-hadiahnya nih teman-teman Banyak banget ya Ini mbak-mbak Asira mungkin duduk di sini nanti nih Oke, kalian kunjungin aja nih teman-teman Kalau kalian pengen beli boneka Aku lanjut lagi ke bangunannya siapa nih ya Wah, bangunannya si Michelle teman-teman Dia bikin apa nih Lokasinya di mana ya Oh, di tempat bermainnya Yuta nih Apa nih nih Oke, dia bikin rumah jam teman-teman Wah, bagus banget nih Kreatif banget nih Nah, kalian bisa lihat tuh Ada jarum jamnya menunjukkan ke angka 9 Berarti sekarang tuh jam 9 ya Kita masuk aja yuk Aku nggak sabar nih Mau lihat lengkap juga ya isi dalamnya Ada dapurnya Ruang tamu ada Kamar mandinya ada nggak ya kira-kira Nah, dia ini bagian bawah Nah, kita ke lantai atas teman-teman Ternyata ini dua tingkat ya Kayak rumah hati gitu Nah, di bagian atasnya tuh Terdapat kamar teman-teman Oke, bagus banget Oh, di sini kamar mandi teman-teman Dia ada kamar mandi juga nih Wah, lengkap juga ya ternyata Wah, ini mah cocok ya Kalau masuk ke pick-up list Kalian kunjungin aja teman-teman Terus kasih like ya Jangan lupa Biar supaya ini bangunan masuk ke pick-up list Kita lanjut lagi ke bangunannya Rifan Dia bikin masjid teman-teman Karena kan sekarang tuh pengen bulan puasa ya Udah tinggal berapa hari lagi? 5 hari ya Nah, itu dia masjidnya Di pinggir jalan gitu teman-teman Dia bikinnya Ada namanya juga Masjid Baitulo Oke, bagus banget ya Di bagian depannya itu Kayak ada tiang-tiang gitu teman-teman Nah, ini tempat wudunya nih Banyak banget tuh Coba kita mau masuk yuk Nah, ada jendelanya Ini dalemnya teman-teman Wah, keren banget Kita ke bagian sini Ada tempat wudu lagi Dan cukup besar juga nih masjidnya Wah, kreatif banget nih Di atasnya ada kubahnya masjid ya Warna emas-emas gitu mungkin Oke, disini aku pengen foto lah Di depan masjid ini Gimana ya biar kelihatan Oke, disini aja teman-teman Aku gaya dulu oke Nah, kalian SS aja nih Nanti kalian tag aja ke Instagram aku Kancil Persia Oke, langsung aja kita screenshot teman-teman Nah, oke bagus banget nih Aku lanjut lagi ke ID yang berikutnya Ini rumah modern teman-teman Dan profusnya udah full ya Lokasinya di depan perumahan Yang menuju ke kestel gitu Tapi ada bacaan tuh Kooperasi Simpan Pinjam Wah, ini kantor apa gimana nih? Nah, disini ada ruangan Ruangan tamu Dan di bawah tangga itu ada dapur juga Ada tempat makan nih teman-teman Dan di depan situ ada ruangan nih Oke, ini tempat kerjanya mungkin ya teman-teman Tuh ada tempat duduknya soalnya Dan ada kamar mandi juga di lantai bawahnya Coba kita cek ke lantai 2 nih Tangganya bagus banget tuh Buat di lantai 2 tuh Di ruangan tengah ada tempat buat nonton TV Ini ada kamar juga teman-teman Dan ini kamarnya ada 2 kayaknya ada Iya, kamarnya ada 2 teman-teman Dia juga punya balkon ya Di bagian sini Dan di samping balkon tuh ada Tempat kolam renang teman-teman Bagus banget ya Kita lanjut lagi ke rumahnya K7 Tusik nih teman-teman Kemarin ada yang ngirim Nika reviewin rumah K7 Tusik Oke, aku review aja ya teman-teman Karena kan rumah K7 tuh bagus banget ya Aku juga penasaran nih Ini rumah barunya dia kayaknya Dia bikin rumahnya di dekat sini Gak jauh dari rumah Boy ya Nah, ini dia bikin rumah khusus Buat spesial Ramadan teman-teman Nah, yang aku heran tuh Di sini kan udah ada rumah Kok bisa ya bisa bangun di sini ya Apa luas ya tempat depan rumahnya ini Oke, kita masuk ke dalam ruang tamunya Kak 7 nih teman-teman Nah, buat memisahkan ruangannya Kak 7 bikin lemari di sini teman-teman Tinggi juga ya lemarinya Nah, kita ke belakang lemari tuh ada Dapur, eh dapur kamar mandi Dapurnya di mana ya? Apa ini dapur? Oh, dapurnya di ruangan sini teman-teman Bagus juga ya ruangannya jadi misal gitu Oke, di situ ada pintu belakang nih Aku pengen lihat Oh, jadi ini ada rumahnya ya Berarti Kak 7 tuh bikinnya di halaman terasnya ya teman-teman Di sini menuju lantai 2 Tapi aku cek ke sini dulu nih Lanjut kita cek ke lantai 2 ya teman-teman Naik tangga teman-teman Nah, ini ada apain ya? Mungkin lemari doang ya? Oke, kita naik ke lantai 2 guys Di lantai 2 itu ada 2 ruangan guys Coba kita lihat ada kamar ya Jadi kamarnya itu ada 3 teman-teman Di bawah 1 Di atas 2 Bagus banget ya rumahnya Kita lanjut lagi ke ID yang berikutnya nih Kita dapet lagi rumah minimalis 2 lantai nih teman-teman Ini tuh punyanya Kimberly ya Kalian bisa lihat tuh Di halaman depannya tuh hijau banget ya Ada sepeda dan jemur pakaian juga di sini Kita langsung masuk ke dalam rumahnya Ada lampu gantung di ruang tamunya teman-teman Nah, sama dia tuh di ruangan tengah ini disekat Jadi ada ruang tamu dan juga tempat buat nonton TV Ada kursinya juga Oke, kalau mau ke dapur itu di sebelah sini teman-teman Oke, buat di lantai 1 ini Nggak ada kamar mandi dan juga kamar ya Mungkin di lantai 2 Coba kita cek aja yuk Ke lantai 2 nya Nah, tangganya seperti biasa Tangganya di luar ya teman-teman Jadi pas kita naik tangga tuh Langsung ke balkon dulu teman-teman Dan ini apa nih? Coba lihat Ini ruang kamar mandi teman-teman Berarti nggak di dalam kamar ya Dan ternyata cuma satu kamar teman-teman Tapi bagus banget ya dekorasinya tuh Dari tempat tidurnya Banyak dekor-dekor gitu Ada lemari juga Dia bikin lemari Lemari kaca mungkin itu Tempat belajar juga ada teman-teman Dan nggak lupa dikasih jendela juga sama dia Oke sih bagus banget sih teman-teman Buat dekorasinya Oke, kita lanjut lagi ke idea yang berikutnya teman-teman Dan sekarang kita review rumahnya Alice dan Aira teman-teman Nah, kenapa dia bikin rumahnya disempit sini ya teman-teman Tuh ada Mbak Ayumi lewat Ini bagian apa nih? Oh ini kamar mandinya Dan ini ada sumur juga di depan rumahnya Oke, ada dapur ya Dan tempat nonton TV-nya disini nih Oke, di bagian belakang sini Ada tempat tidur teman-teman Ada kipas juga tuh dia bikin kipas Wah, kreatif banget ya Bikin kipas dan juga ada piring-piringnya Ada gelas-gelasnya Oke teman-teman Kalau mau bermain ke rumahnya Alice Kalian bisa cek aja ID-nya tadi ada ya Kita lanjut lagi ke bangunan yang selanjutnya nih Ada kos-kosan nih teman-teman Baterai aku low-beat nih Dan ini kos-kosan milik Jakia Al-Fatir Teman-teman Dia bikin kos-kosan di dekat River Shop nih Menurut aku di depannya tuh bagus banget kos-kosannya nih Walaupun cuma tiga ya Mungkin kalau propsnya banyak Dia bisa bikin sampai 10 kos-kosan ya Dan kita coba lihat ya Disini tuh kos-kosannya modelnya kayak panggung gitu Ada tangganya disini Dan juga ada posnya juga nih teman-teman Langsung aja kita lihat dalam kos-kosannya teman-teman Di depan kos-kosannya ada tempat duduk Dan juga pot bunga Ada bunganya juga tuh Nah ini masuk langsung berada di kamarnya teman-teman Dekorasinya tuh banyak banget ya Tuh bagus banget Nah lengkap ini ada kulkasnya juga Ada dapur di sebelah sini Dan kamar mandinya juga di dalam teman-teman Nah ini dia kamar mandinya teman-teman Coba kita cek ke kos-kosan yang kedua Tinggal lewat sini Sama aja ya Di depannya juga ada tempat duduk Oke di depannya tuh ada kamar tidur Dan juga lemari-lemari gitu ya Dekorasi teman-teman Dan disini tuh dapurnya beda ya Nah kayaknya juga semuanya beda teman-teman Oh iya beda Ada kamar mandinya sebelah situ ya Wah hebat banget ya Ternyata dia bikin setiap ruangan tuh beda Biasanya kan kalo kos-kosan tuh ruangannya sama Nah ini dia bikin beda teman-teman Wah berarti sulit banget nih bikinnya Nah sekarang tuh dapurnya di depan Oke di depan ada lemari Banyak lemari juga sih Nah buat kosan kamar yang ketiga tuh Kamar mandinya di tengah sini teman-teman Nah baru tempat tidurnya di belakang Dekorasinya juga bagus ya Full dekorasi ada TV juga Pokoknya lengkap banget nih kos-kosan Nah jangan lupa dikunjungin ya kos-kosannya si Jackieya nih Dan jangan lupa dikasih like Supaya dia semangat bikin dekorasi Oke kita lanjut lagi ke bangunan Siapa nih teman-teman Sakura 14 Dia bikin rumah minimalis di dekat rumahan baru ini ya Oke langsung aja kita gerbek rumahnya nih teman-teman Dan disini ada taman gitu Oke ada lukisan juga guys Nah kalian bisa lihat ini tempat makan guys Dan di bawah tangga itu ada dapur ya Ini buat tempat nonton TV keluarganya dia Kita naik ke lantai 2 guys Di lantai 2 tuh banyak banget ruangan nih Ada kamar Dan ini juga ada kamar Oke di tengah sini ada kamar mandi Oke bagus banget ya Ini dia juga ngasih balkon di sebelah sini Oke buat detailnya kalian silahkan kunjungin aja ya teman-teman Kita lanjut lagi ke bangunannya Si pink blue Dan ini lokasinya gak jauh banget sama rumah yang tadi Nah lokasinya di sawah sini teman-teman Dia bikin rumah ungu gitu ya Dan disitu ada tulisan namanya dia email ofisial Oke kita masuk ke dalam rumahnya aja teman-teman Ini dia bikin ruang tamu disini ya Nah ini apa ini lemari mungkin ya Misalnya ada rumah lagi tuh teman-teman Oke disini dia bikin patung pake cherry blossom ya Oke bagus banget teman-teman Ada dapurnya juga disini Nah kamarnya disini Dan di rumah ini tuh aku lihat ada akuariumnya juga nih teman-teman Nah ini akuariumnya guys Nah akuarium kayak gini juga bisa menambahkan dekorasi untuk rumah kalian nih guys Siapa tau kan kalian bingung mau bikin apa yaudah bikin akuarium aja deh Kita langsung ke lantai 2 teman-teman Di lantai 2 ini ada kamar dan juga kamar mandi tuh gak ditutup guys Nah di bagian sini tuh ada kayak taman gitu Kenapa dia gak bikinnya di samping rumahnya aja ya guys Oke kita lanjut lagi ke rumahnya Oh ini kontrakan juga guys Punyanya Mirza nih Dia lokasinya di tepi pantai gini Di dekat pantai Nah kontrakannya begini guys Tuh ada banyak juga ini tingkat juga tuh Langsung aja kita masuk Coba aku cek ke dalamnya nih Nah di dalamnya gak ada isinya teman-teman Tapi ini lantai 2 Dan ada kamar mandi juga ini Apa bukan ya Koknya gak ada isinya nih buat ruangan yang pertama Coba cek lagi Nah disini tuh ada nih teman-teman Tuh ada dapur Ruang tamu ada Dan di atas kamar Oke disini ada balkon juga teman-teman Kayaknya gak semuanya diisi ya teman-teman Ini ada follow instagram dia juga Oke kita lanjut lagi Cek ke dalam rumahnya teman-teman Dan ini masih ada isinya Oke sebagian ada yang kosong ya teman-teman Mungkin kalian suruh edit atau gimana Gak tau aku Soalnya ini propsnya juga masih banyak Bisa banget nih di edit Ditambahkan dekorasi atau taman gitu Nah akhirnya kita sudah ke bangunan yang terakhir nih teman-teman Disini tuh ada bioskop atau miniskop ya Dan lokasinya tuh di dekat sawah gitu teman-teman Kita langsung aja ke lokasinya Nah ini dia bioskopnya teman-teman Oh bagus banget nih guys Dari luar sih kecil guys Tapi lihat dalamnya nih Besar banget nih Luas banget Nah kita masuk ke dalam tuh Masih ada ruang pembelian tiket Dan juga ada ruang tunggu-tunggu gitu ya Dan di temboknya tuh ada poster film gitu teman-teman Ada wakob DKI tuh Oke kita lihat ke bagian sini Ada tempat pembelian popcorn Makanan atau gak minuman-minuman gitu Nah aku kira ini teater ya teman-teman Ternyata toilet dong Ternyata teaternya disini teman-teman Ini aku belum beli tiket Tapi gak apa-apa ya masuk aja Nah lihat teman-teman Banyak banget ya bangunya ini Satu sekolahan bisa nih nonton Dan terlihat mirip banget ya teman-teman Tuh lihat dari sini tuh kayak ke bawah gitu dia bangkunya Kayak di situ ada layar besar Coba aku mau duduk nih Kayak duduknya susah banget lagi Oke guys disini aku udah duduk sama Rina Kita mau nonton film apa nih Film yang serem-serem aja ya Oke Tapi remote-nya mana ya teman-teman Eh biasa aku pake remote apa enggak ya Mana aku tau Rina aku kan tiang listrik Oke teman-teman jadi segitu aja Video gerbek rumah kita kali ini Nah buat kalian yang pengen aku review rumahnya Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar ya Oke begitu aja Like video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa subscribe Dan bagikan ke teman-teman lainnya Aku kancil versi ya Terima kasih teman-teman